Kebakaran yang terjadi di pabrik dan gudang sendal di kawasan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat malam masih belum padam. Petugas masih terlihat berjibaku berupaya mempadamkan api yang masih terlihat di dalam pabrik. Bahkan petugas menerjunkan unit mobil portable otomatis yang menjangkau titik api. Kebakaran diperparah dengan banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam pabrik. Dan sudah 35 mobil pemadam kebakaran terjunkan ke lokasi namun hingga 11 jam api belum bisa dipadamkan karena bahan material yang sulit dipadamkan. Sebelumnya gudang sebuah pabrik sendal yang berada di jalan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar dan angin yang bertip kencang membuat api terus membara dan melalap seisi gudang. Kebakaran ini membuat sejumlah warga berhamburan keluar sambil mengantisipasi api menjalar ke permukiman warga. Namun di gengah upaya pemadaman kebakaran kericuhan terjadi antara warga dengan karyawan pabrik yang membantu pemadaman. Sejumlah karyawan yang panik berusaha menghalangi sejumlah wartawan yang akan melakukan peliputan pabrik dan gudang yang terbakar. Tidak hanya wartawan, namun karyawan pabrik juga menghalangi warga yang ingin membantu menganemkan api agar tidak merambat ke permukiman warga.